Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasi. BPJS Kesehatan Cabang Medan yang dinyatakan positif COVID-19 saat ini sudah menjalani perawatan dan juga isolasi mandiri. Sementara pelayanan tatap muka di kantor BPJS Kesehatan Medan ditutup untuk sementara. Penutupan ini diberlakukan guna mencegah penyebaran COVID-19 dan mulai berlaku sejak tanggal 13 Juli lalu dan kini telah diperpanjang hingga batas waktu yang belum ditentukan. Tidak hanya penutupan kantor, tracing dan juga trekking sudah dilakukan oleh pihak BPJS yang sudah berkoordinasi dengan tim Satgas COVID-19. Untuk mengaktifkan perkembangan terkini dari Medan kita akan bergabung dengan dana pengaribuan dari Medan Sumatera Utara. Dan apakah sudah dilakukan sterilisasi terhadap kantor BPJS Kesehatan di Cabang Medan? Dan bagaimana pelayanannya selama ditutup untuk sementara? Yahwayu dan juga pemirsa memang saat ini pasca dinyatakannya 23 orang karyawan BPJS Kesehatan Cabang Medan positif COVID-19, pihak BPJS mengambil keputusan untuk menutup sementara kantor BPJS. Dan ini dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19. Yang awalnya penutupan ini diperlakukan pada tanggal 13 Juli 2020 hingga tanggal 24 Juli 2020. Namun penutupan ini diperpanjang hingga batas waktu yang belum ditentukan. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak keamanan kantor BPJS Cabang Medan ini sendiri, yang menyatakan bahwa ada kemungkinan bahwa kantor BPJS ini akan kembali dibuka pada tanggal 4 atau tanggal 5 Agustus mendatang. Namun hal ini masih akan menunggu informasi dari pihak BPJS Kesehatan Cabang Medan. Sementara itu, Yahwayu perlu diketahui juga bahwa langkah penjagaan sudah dilakukan oleh pihak BPJS Medan dengan melakukan sterilisasi, yaitu di mana pihak BPJS Medan sudah melakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh ruangan dari kantor BPJS Kesehatan Cabang Medan. Selain itu, tracing dan tracking kontak juga terus dilakukan guna berikan angka penyebaran COVID-19 ini. Baik nanti dari hasil tracking dan tracing ini sendiri akan dilanjutkan kepada rapid test dan hasil swab PCR. Dan terkait dengan pelayanan di kantor BPJS Kesehatan Cabang Medan ini sendiri tidak ditutup, melainkan dialihkan dengan pelayanan online, yang di mana masyarakat bisa mengakses informasi ataupun keluhan melalui sambungan telepon call center, aplikasi mobile JKN, dan juga dapat menghubungi sejumlah nomor WhatsApp yang telah disediakan. Dan tadi, berdasarkan patauan kami di lokasi atau di kantor BPJS Medan, ini sendiri terlihat sejumlah masyarakat datang karena belum mengetahui adanya penutupan ataupun perpanjangan penutupan kantor BPJS Kesehatan Kota Medan sendiri. Dan tadi pihak dari keamanan kantor BPJS Medan sudah memberikan informasi dan juga selebaran kepada masyarakat yang datang agar dapat mengakses informasi melalui online dan juga via telepon. Wahyu. Ya, dan kemudian secara umum bagaimana gambaran kasus atau perkembangan kasus COVID-19 di wilayah Sumatera Utara? Wahyu, memang untuk kasus COVID-19 di Sumatera Utara kini terus mengalami peningkatan berdasarkan data terakhir tanggal 27, 2020, pukul 17 waktu Indonesia Barat yang disampaikan oleh tim Satgas COVID-19 Sumatera Utara yang menyampaikan bahwa ada peningkatan kasus sebanyak 48 kasus yang kini sudah mencapai total kasus 3.438 kasus konfirmasi positif COVID-19 dengan jumlah suspek sebanyak 398 orang dan spesimen yang telah dilakukan pemeriksaan ini ada sebanyak 20.394 sampel. Wahyu untuk kasus positif yang meninggal dunia kini sudah berjumlah 177 orang sedangkan yang telah dinyatakan sembuh terus mengalami peningkatan dalam waktu satu pekan terakhir saja peningkatan angka kesembuhan ini ada sebanyak 163 orang menjadi total 931 orang yang telah dinyatakan sembuh dari COVID-19 di Sumatera Utara. Jika kita berujuk pada data persebaran COVID-19 di Sumatera Utara dapat diketahui bahwa epicentrum penyebaran COVID-19 di Sumatera Utara ini masih terjadi di wilayah Kota Medan di mana kasus COVID-19 di wilayah Kota Medan ini sudah mencapai lebih dari angka 2.000 kasus. Untuk persebaran COVID-19 di Kota Medan sendiri banyak ditemukan tidak hanya ditemukan di masyarakat namun juga ditemukan beberapa kluster baru. Yang pertama adalah kluster untuk keperkantoran seperti yang terjadi di kantor BPJS Kesehatan Kota Medan yang kedua ada kluster keagamaan yang kemarin ditemukan ada sebanyak 8 orang positif COVID-19 di Keuskupan Agung Medan dan juga kluster pendidikan yang ada 12 orang pegawai usuh yang dinyatakan positif COVID-19 dan saat ini seluruh pasien sudah dilakukan isolasi mandiri dan juga perawatan di Sijulbah Rumah Sakit Rujukan COVID-19. Demikian Wahyu, kembali ke Anda di studio. Baik, Danda Panggaribuan melaporkan langsung dari Medan Sumatera Utara.